Saudara Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kota Banda Aceh, Rabu siang mulai melakukan pelipatan kertas surat suara calon legislatif DPRK Kota Banda Aceh. Ditargetkan pelipatan seluruh kertas surat suara DPRK, DPR-A, DPR RI, DPD RI, dan Capres selesai selama 10 hari ini. Pelipatan kertas surat suara sebanyak 160.500 surat suara sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap ditambah 2% cadangan, melibatkan 90 warga perwakilan dari setiap kecamatan di Kota Banda Aceh. Pelipatan kertas surat suara mulai hari ini dilakukan untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh. Targetnya selesai dalam 2 hari atau setiap warga masing-masing mampu menyelesaikan 1.000 kertas surat suara per hari. Dari total 160.500 surat suara, DPRK, DPR-A, DPR RI, dan DPD RI, dan Capres akan selesai disortir dan dilipat selama waktu 10 hari. Hingga KIP memiliki waktu untuk mengajukan ke KPU Pusat Pergantian jika ada kertas suara yang rusak atau cacat. 90 orang warga perwakilan dari seluruh kecamatan di Kota Banda Aceh diberikan jasa ongkos penyortiran dan pelipatan kertas surat suara dalam 1 kotak sebesar Rp46.000 dengan jumlah surat suara 500 lembar kertas surat suara. Hari ini ada sekitar 90 orang yang bersortir dan lipat surat suara. Kita targetkan selesai dalam lebih kurang 10 hari. Pelipatan kertas surat suara yang berlangsung di gudang KIP yang berada di Kampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, mendapat pengamanan dari personil polisi bersenjata lengkap dan petugas dari Pan Wasli, Kota Banda Aceh. Raja Umar, Kompas TV, Banda Aceh abruptlyitarui jaman..... Terima kasih. ... Terima kasih.